hai 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 sobat kenari bertemu lagi dengan saya Rakkim ya maaf ya kemarin-kemarin saya telat ngapain video karena lagi sibuk di dunia atas Oke sobat kenari di kali di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana sih cara pernah kenari dan bagaimana cara merawat cara menyiapkan kenari betina supaya cepat dirai dan umur berapa kenari betina agar cepat dirai tidak usah lama-lama langsung aja kita simak video berikut ini langsung aja oke sobat kenari sebelum kita menjodohkan burung kenari kita harus tahu betul tanda-tanda betina birai atau tanda-tanda betina kenari itu seperti apa yang pertama itu umur-umur kenari biasanya yang sudah siap dikawinkan itu rata-rata umur 6 bulan ke atas umur 6 bulan ke atas itu rata-rata untuk pen dia sudah mulai buka untuk perut dia sudah mulai bersih tetapi ada juga betina kenari itu yang umur lima bulan dia sudah mulai berai biasanya itu faktor banyak faktor yang pengaruh juga yang pertama karena didekatkan didekatkan sama kejantan yang sudah ngakor terus betina itu dia suka melihat jantan atau betina lain dikawinkan itu nanti bisa mendukkak betina kenari untuk dirahi nah tetapi tidak saya sarankan untuk umur betina yang lima bulan itu dikawinkan karena itu nanti bisa nanti untuk kenari ketika nanti anak anaknya itu nanti bisa mati yang kedua itu nanti ketika bertelur nanti betulnya juga tidak berisi karena apa betina tersebut masih terlalu mudah untuk kita kawinkan sebatinari di sini saya juga akan menyentuhkan betina seperti apa sih yang sudah berarti seperti apa nanti saya akan nyentuh langsung jadi seperti ini nah ini untuk betina yang betina nomor tujuh ini ya itu sudah berahi nah nanti bisa saya setekkan juga nanti seperti apa nanti dari teman-teman bisa tahu nah untuk betina yang sudah berahi dan sejak kawin itu yang pertama penyakitnya ini dia sudah buka untuk perutnya sendiri dia juga sudah bersih nah kalau sudah kayak gini itu dia sudah siap dikawinkan biasanya itu ketika dikawinkan jangan harus dimasukkan di satu jadi harus di disendirikan dulu tetapi di bekerjakan nanti kalau dia sudah memutuk tiga hari empat hari itu nanti dikawinkan insya Allah dia sudah bisa karena kan hampir sama kayak kita ya biasanya kita kan mau PTKT kan harus bersama sampai empat hari lima hari kayak gitu nah kalau betina yang tanda-tanda mulai berahi itu yang ini nomor sepuluh ini bisa juga atau yang nomor lima ini kemudian masih 6 bulan dia 6 bulan tapi dia mulai berahi nah kalau mulai berahi itu tandanya untuk penya dia masih kecil perutnya dia sudah bersih tetapi untuk penya dia masih kecil kalau kayak gini misalkan di mana dikawinkan itu nanti pasti dia akan berhenti karena apa dia masih belum siap untuk dikawinkan kayak gitu untuk faktor yang kedua yang mempengaruhi kenari betina itu berahi atau tidak tetap berahinya itu adalah faktor sakit jadi sobat kenari kalau misalkan nih kita punya betina atau betina kenari umur 7 bulan dan biasanya umur 7 bulan itu kan dia sudah berahi atau kalau misalkan dia sehat tapi kalau dia lagi sakit itu mati otomatis akan mempengaruhi betina tersebut berahinya tetapnya karena kalau dia sakit otomatis dia tidak akan berahi kalau misalkan dipaksa untuk dikawinkan itu nanti kebanyakan satu dia bisa nanti berantem yang kedua nanti jadi mati otomatis sakit yang ketiga yang ketiga itu nanti bisa sampai ke kematian teh jadi kalau semisal nih ketika sobat kenari itu mengalami kenari itu pastikan yang pertama tadi umur kenari harus cukup umur 7 bulan minimal atau 6 bulan ke atas yang kedua adalah dia sehat tidak sakit seperti itu nah sobat kenari saya disini juga akan mencontohkan nah kenari betina yang sakit itu seperti apa jadi disini ini ada contohnya yang di bawah hijau ini ini dia sudah babon umurnya sudah 9 bulan ini dia lagi sakit jadi kalau dia sakit meskipun perut bersih tapi itu pun juga dia tetap diadakan berahi kayak gitu nah ini kan nah dia lagi sakit nah jadi otomatis dia tidak berdua sampai berat disini nah kalau kayak gini semuat kenari dia tidak bisa dikawinkan jadi kalau kayak sakitnya gitu tidak disarankan dikawinkan kenapa nanti malah dia mati malah kita yang rugi malah kita tidak akan pernah terketika adalah makanan nah untuk sobat kenari untuk meningkatkan kenari betina itu tergerai adalah faktor makanan makanan itu ya pertama adalah untuk ini faktor makanan itu adalah sawicu ya baris sawicu kalau sayang sama faktor makanan yang lebih untuk mencepatkan itu adalah telur jadi sebenarnya bisa nanti pakai telur puyuh eh telur puyuh ini atau bisa pakai telur dari ayam ini tetapi biasanya untuk meningkatkan itu menggunakan telur puyuh seperti ini nah untuk telur puyuh itu cepat untuk meningkatkan dirai buruh dan yang yang selanjutnya yaitu adalah dijemur jadi setiap pagi usahakan buruh kenari itu dijemur kenapa? kalau nanti buruh kenari itu terjemur dia nanti kena waktu hari musuh-musuh bentar nanti dia akan meningkatkan dirai dalam tubuhnya nah gitu dan juga untuk membuat kenari nanti bisa lebih sehat nah itu contohnya untuk kenari yang sehat itu diaktif terus seperti ini nah ini dia aktif terus karena apa dia sehat oke sebagai kenari untuk yang terakhir yang mempengaruhi betina kenari itu biar cepat dirai yaitu adalah vitamin nah nanti disini juga saya menggunakan vitamin ini ini salah satunya ya jadi bebas nanti nggak harus menggunakan ini sih nanti bisa pakai metafamin lain itu bebas yang penting adalah vitamin vitamin untuk breathing nah vitamin yang breathing itu yang pertama dia bisa memperbaiki kualitas telur itu yang pertama yang kedua juga meningkatkan kesuburan dan yang ketiga merangsang produktivitas telur untuk induk jadi biar nanti hasilnya itu maksimal kalau misalkan telur itu bisa sampai 5 nanti misalkan kalau nafes itu juga nafesnya banyak kayak gitu itu menggunakan vitamin juga nah kalau saya itu biasanya menggunakan vitamin ini itu biasanya setiap hari kan kalau setiap hari itu kan ini air kan saya ganti setiap saya ganti air ini ini menggunakan air matang itu saya kasih dia 2 tetes nah kayak gini itu setiap hari nanti kalau posinya dia dikawinkan sama ketika nanti dia asam-asam dirai nanti kalau dia sudah bertelur itu bertelur 1 atau 2 itu biasanya tidak saya menggunakan ini lagi jadi dia menggunakan air biasa kalau dia sudah bertelur 1 atau 2 kayak gitu jadi kenapa dia nanti jadi waktu dia pengeraman itu nanti dia tidak dirahi kayak gitu jadi biar dia nanteng oke sobat kenari itu tadi video hasil pengalaman saya selama saya pernah kenari semoga video tersebut bermanfaat dan jangan lupa sobat kenari subscribe Raka Kim Kenari dan jangan lupa like dan komen dan jangan lupa di share ya share banyak-banyaknya di Facebook maupun gimana pun plus